Jogja Jogja men Jogja men Jogja tuh istimewa banget Makanya namanya daerah istimewa Jogjakarta Karena semua orang tau kalo kesana Hidupnya santai banget gitu Orang-orangnya ramah gitu Makanannya juga enak gitu Tempatnya banyak yang seru kayak full of history and culture and stuff gitu Tapi di Jogja sebenernya ada yang lebih istimewa lagi Yaitu Di Jogja ada dinosaurus men Gua yakin banget ini bener Tapi banyak yang gak percaya sama gua Cuma gua yakin Karena gua dapet informasi ini dari sumber yang terpercaya banget Eh liat deh di Jogja ada dinosaurus Vacation lah dulu Ikut gua jalan-jalan ke tempat asik Kita mau kemana kata orang bertanya Kita mau Jalan-jalan men Jalan-jalan men Yeah Jalan-jalan Yeah Jalan-jalan 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 Jalan, 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 main, jalan, main, jalan, main, jalan, main, jalan, main, jalan, main, jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, jalan. Ini, halo. Gue kalo gundah-gulan ya, gue selalu ke Naya. Kayak misalnya sekarang gue pengen ke Jogja, gue minta Naya yang ngurusin. We're going to Jogja. Jadi untuk jalan-jalan kali ini kita JB sama Valadu untuk ke Jogja dan kita dapet pesawatnya super pagi banget Excited banget, gue gak bisa tidur, gue traveler banget, gue lahir untuk jalan-jalan Saat kita delay, semua satu jam, selama satu jam kita bisa cipokan sejam Oke oke, cipokan plus cipokannya 40 menit, pegang-pegang 20 menit Oh iya iya, maaf ya ampun, ya ampun Gue maaf ya bu, temen saya yang mengasal Tips dan tricks lagi Kalau pesawat lagi di delay Satu, pasang iPhone Musik, karena musik itu bisa menjadi lebayang buat lo tidur dan bisa menjadi energi lo Dua, duduklah bersama orang-orang yang lo nyaman Karena menurut gue, kurang gak asik, kayak dipasukin Kalau gak enak, dia enakin Kalau gak lo, cari Naya, dia mesti bikin menanggalan Oh sama satu lagi, jangan tidur di pesawat men Karena lo bisa melewatin kesempatan emas untuk foto-foto pemandangan super keren Kayak gunung merapi, yang gue gak liat karena gue tibur Jalan-jalan men Jalan-jalan men Jalan-jalan men Jalan-jalan men Tuh kan, di teleport aja udah ada petunjuk kalau dinosaurus ada di Jogja Gue jadi makin yakin sama pencarian gue Tapi yang lain pada gak percaya gitu Tapi gak apa-apa, gue akan buktikan Sebenernya kalau kita mau ke pusat kota, kita bisa naik kereta Cuman kereta tuh menurut gue terlalu hipster Dan hari ini mood gue mainstream Jadi kita naik taksi Oke, jadi kita sekarang lagi mau makan di Apa namanya? Yujum Gudeg Yujum Gak banget Ibu namanya siapa? Ibu Borta Ibu Borta Kenapa namanya Yujum? Apa sih Yujum? Yujum itu simbol Nama orang tua Nama orang tua Yuu sama Jum Yuu Yuu itu kak ya Oh Yuu itu kak Apa sih Yujum? Apa? Ingredients gudeg gitu Ada nangka muda sama-sama Nangka muda itu yang mana? Itu Nangka muda Oh itu nangka Oh itu nangka Itu gudegnya itu Jadi gudeg tuh nangka? Iya Buah gitu Oh siapa? Ibu yang bikin manis Sekarang ibu manis Nangka men Selama ini gue ditipu Serius gue kira gue gak Gue kira tuh gue makannya tuh kayak Itu gak buah gitu Kayak lebih kayak Sayur-sayur kayak terong gitu Tapi tahunnya tuh nangka men Buah Enak banget bro Kayak rasanya tuh Kayak lo makan gudeg Yang Jogja banget gitu Tapi di Jogja beneran Kalo katanya Jadi kayak Jogja feelnya tuh kerasa banget Kayak gue abis makan ini Gue yakin gue bisa bahasa Jogja dengan Fluently gitu Pelakum pelakum dap Jadi gue bingung gitu kan Mau mulai pencarian dinosaurus ini dari mana Jadi gue nanya-nanya orang gitu Tapi ternyata Gering tau men Gue gudah lagi Tapi tiba-tiba Ada satu orang yang ngasih gue petunjuk Bahwa gue harus ke Taman Sari Taman Sari Wah Taman Sari Taman Sari Taman Sari Taman Sari dimana ya? Jalan-jalan men Kita Sekarang lagi di Taman Sari Men Taman Sari tuh fantasi banget Jadi tempat ini tuh dulu Tempat peristiratan Sultan-Sultan Dari Sultan Haman Kubwono pertama Jadi kalo lo kira istana kerajaan yang epic banget Cuman ada di Eropa Lo belum liat Taman Sari Gue jadi pengen nyanyi tentang tempat ini Ini kerasanya kalo jadi suda Punya istana sama kulak pedih Kata orang-orang, dulu cewek-cewek Suka mandi disini lalu suka nyamili selirnya Dulu komplek ini, dana buatan Yang bikin katanya orang Portugis Bareng sama orang Madeon juga Dulu komplek raja, sekarang komplek rakyat Asli rakyatnya, kreatif abis Ada yang ngelukis, yang bikin wayang Terus yang balik pecah, ada komplek internet Kita sampai di daerah yang mengetahui tentang internet Kampung cyber, internet banget men Men, ini adalah kampung paling internet Lalu liat, RT, RT Mereka ngerti tweet Internet, internet, komplek internet Internet, komplek internet Sumpah yang paling pecah, komplek internet Let's check other place out bro Karena kita tetep disini untuk nyari DINOSAURUS DINOSAURUS! Men, ada DINOSAURUS Disitu, itu pasti kayak bentukan DINOSAURUS jaman dulu Kayak di jaman-jaman Jawa-Jawa dulu gitu Itu kayak saudaranya Loch Ness gitu Makanya gue makin percaya kalau DINOSAURUS itu ada men di Jogja Lo tau gak informasi dimana ada DINOSAURUS di Jogja Belum pernah? Men, gue kecewa banget men Pahal di depan udah ada gambar TIRANOSAURUS REX men Di depannya terus kita ketemu DINOSAURUS LOCHNESS gitu di airnya gitu Men, gue percaya kalau Jogja itu adalah kota DINOSAURUS DINOSAURUS Jalan-jalan men Taman cari sih s**t men Taman cari sih s**t men Taman cari ada tempat dimana gue belajar banyak hal men Jadi, tempat yang kuno kayak gini Bisa menjadi rumah bagi penduduk-penduduk baru Karena katanya tadi dari paret Dari paret lu bisa buat rumah Jadi Wow, ada musik Wow Di Taman cari tuh banyak terowongan-terowongan underground yang kayaknya tuh bisa ngelit gue ke satu tempat yang bistis banget Tapi kita lihat aja kemana terowongan yang akan tembus Feeling gue sih kita akan bertemu dengan DINOSAURUS Gue harap kita ketemu DINOSAURUS Tapi Ya gak tau deh Kita lihat aja Yeeeeh Jadi abis dari Taman cari Gue nemuin jalan gitu ke satu tempat yang lebih kuno lagi Tempat yang jarang di jaman manusia gitu Wuhh Sepertinya Gue semakin dekat To my dinosaur Kita lagi di Candi Ratu Boko Jadi gue tadi abis keluarnya terowongannya terus kita tau kita disini gitu Jadi gue merasa kita makin dekat pada goal kita Which is to find dinosaur in Jogja Tau gak yang kurang dari semuanya ini apa? Pasangan hidup men Gila feelingnya udah kayak gini ya Kita rakyat tuh sama Someone that you really 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 care Oke, kalo misal lo ditembak di tempat-tempat kayak gini Siapa sih yang bakal bilang enggak ya ngeji Haha Candi Ratu Boko tuh kayak sebuah bangunan yang epic gitu Yang dibangun pas Rakai Panangkaran memerintah Dia tuh salah satu keturunan wangsa Cailendra Siapa dia? Cari aja di internet Ini kayak gator Percaya pra gue liat Laaaah Tersawat Wow men Sadie so awkward Gue yakin banget di Ratu Boko ada dinosaurus Karena tempat ini super kuno abis Tapi kayak setelah sejam gue jalan-jalan disini Yang gue liat tuh cuman Batu 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 Batuu Tapi tempatnya sih keren banget Kayak Lo padahal kalo kesini Bisa untuk foto wedding Terus kayak camping gitu Pokoknya keren banget deh Cuman Ya gak ada dinosaurus Gue kayak Sedih banget men Soalnya Gue punya dari kalo Dinosaurus itu Udah extinct Udah extinct Tapi gak apa-apa men Karena Gue belajar Kalo hidup itu lebih dari dinosaurus Tengah 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 Sampai jumpa, man! Terima kasih.